Intro Ketika kita mendengar musik, Pernah gak sih memikirkan asal-usul musik-musik yang sekarang ini kita dengarkan? Atau ketika kita naik motor, Gimana sih cara orang pertama kali buat motor? Terkadang ada beberapa orang yang setelah tiba-tiba memikirkan tentang asal-usul benda di sekitar kita, Seperti contoh tadi, Atau memikirkan peristiwa-peristiwa di masa lampau seperti penjajah di Indonesia, dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran seperti itu juga sudah dialami oleh orang-orang dahulu, Hingga sekarang menjadi ilmu yang membantu kita melihat ke masa lalu. Tujuannya adalah agar kita bisa mereka ulang semua keberhasilan dan kejayaan umat manusia, Lalu mengembangkan agar menjadi keberhasilan dan kejayaan yang lebih besar lagi. Serta mengetahui semua konflik yang berujung ke pertumpuan darah, Dan segera kegagalan manusia di masa lampau, Akhir kita bisa menghindari dari apa yang mereka alami. Karena bapak-bapak kita pernah berkata, Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sebagian dari kita ketika mendengar kata sejarah mungkin langsung terbayang membosankan dan langsung ngantuk. Mungkin itu karena cara pandang yang kita alami masih belum terbuka. Padahal sejarah itu bisa kita ibaratkan secara sederhana seperti sebuah kamera atau kamera di HP kita. Iya, dia berguna untuk membantu kita mengabadikan momen yang kita alami, Hingga menjadi sebuah kenangan. Lalu kita menyimpannya dalam album yang sewaktu-waktu kita bisa melihatnya kembali, Selayaknya koleksi-koleksi berjara disimpan di dalam museum-museum di seluruh dunia. Lalu ketika kita melihat foto dan video hasil kamera kita, Kita bisa tahu tempat dan waktu foto itu diambil. Lalu bisa membayangkan momen ketika foto itu diambil. Ya, begitulah sumber dan koleksi sejarah berkirsa selainnya sebuah foto. Alasan utama seorang yang tidak suka pelajar sejarah adalah karena menganggap bahwa pelajar sejarah itu hanya melihat ke masa lalu yang sulit digambarkan dan tidak ada hubungannya dengan masa depan orang itu. Padahal, jika kita mengetahui sejarah, kita bisa mengulang atau bahkan melampaui keberhasilan di masa lalu dan juga bisa menghindar dari kegagalan yang sudah terjadi di masa lalu. Hmm, tentunya itu akan sangat berguna untuk masa depan kita. Mungkin sebagian orang taunya hanyalah sejarah kemerdekaan, sejarah dalam agama, sejarah kolonial, atau sejarah peradaban dunia. Padahal lebih dari itu, itu semua baru sebagian kecil saja. Ada beberapa sejarah maritim, ada sejarah medis, sejarah tentara, dan tentunya semua bidang ada sejarahnya. Bahkan, setiap ilmu ada sejarahnya. Seperti sejarah sains, teknologi, matematika, sejarah fisikal, kimia, biologi, kesehatan, ekonomi, politik, dan geografi. Ilmu sejarah jadi senjata utama untuk mengupasnya sampai ke akarnya. Yang perlu kita lakuin adalah belajar sejarah di bidang yang kita minati. Misalnya, kalau mau jadi pilot, belajar sejarah kedegantaraan. Kalau mau jadi ahli perkapalan dan kelautan, belajar sejarah Yunani tentang arts medis, dan petulami, dan orang-orang yang terkena di bidang itu. Tapi, untuk awalnya, kalian tetap harus belajar pelajaran di sekat dulu ya. Hitung-hitung sebagai dasaran dan juga telatihan untuk mempelajari sejarah yang lebih jatuh lagi. Dalam bidang keilmuan, pada abad 14, terdapat seorang sejarawan yang terkenal, yang mengembangkan ilmu sejarah yang sangat mempertimbangkan aspek nasional, kritis, dan analitis. Ia adalah Idnu Khaldun. Beliau disebut-sebut sebagai bapak historiografi, yaitu kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin ilmiah. Lalu, pada abad ke-18 di Jerman, tepatnya di Konting University, berkat Prof. Johan Christoph Gretcher, ialah yang mencetuskan sistem kronologis dan setelah akibat dalam ilmu sejarah. Kemudian, diteruskan oleh Leopold Kornreich. Ia adalah sejarawan Jerman dan pendiri aliran sejarah modern, yang berbasis pada naskah sumber dan berkeliling dunia mengadakan seminar serta menghibrasi para akademis akan menjadi sejarawan sehingga sejarah jadi terkenal dan menyebar di seluruh daratan Eropa dan Amerika. Setelah satu abad, ilmu sejarah berkembang di seluruh dunia dan menjadi ilmu penting Universitas Universitas di dunia. Seperti yang sudah kami bahas tadi, belajar sejarah bukan hanya melihat masa lalu semata dan tidak ada hubungannya dengan masa yang akan datang. Tetapi, sejarah memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil. Belajar sejarah dengan baik juga bisa menjadi motivasi dan menubuhkan moral akhlak yang baik. Untuk generasi selanjutnya, agar bisa melampaui keberhasilan di masa lalu dan juga bisa menghindar dari kegagalan yang sudah terjadi di masa lalu. Tentunya, itu akan sangat berguna untuk masa depan kita. Kita harus sangat bersyukur karena telah banyak peristiwa sejarah yang telah terkumpul, yang telah meluas ke jabang-jabang ilmu yang lainnya. Lalu, bisa kita manfaatkan sebagai sumber pelajaran besar untuk masa depan kita yang berasal dari pengalaman di masa lalu. Tugas kita adalah harus meningkatkan dan mengembangkannya supaya kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.